Saudara mantan Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menyiapkan diri maju pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Jalur Independen. Muda bilang bukan antipartai, namun sebagai edukasi masyarakat dan menggunakan jalur yang sudah disiapkan sesuai aturan. Mantan Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berencana ikut dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024 dari Jalur Independen atau Perseorangan. Muda bilang keinginannya maju sebagai calon Gubernur untuk memperluas pengabdian kepada masyarakat setelah memimpin Kuburaya. Kini ia berkeinginan untuk mengabdikan diri ke tingkat yang lebih luas yaitu menjadi Gubernur Kalbar. Independen ini kan adalah fasilitas yang diberikan kebijakan konstitusi dan negara. Berdasarkan pintu CMK, maka independen itu adalah memberikan ruang alternatif bahwa masyarakat boleh mengajukan usulan atau mendukung alternatif calon. Artinya ada pintu lain yang diberikan. Jadi kita ini memanfaatkan mengambil peluang pintu yang ada disediakan ini. Waktunya juga sudah disediakan sampai batas waktunya. Nah kalau bagi siapapun tidak mau memanfaatkan waktu itu kita tidak bisa. Muda juga bilang, berencana maju jalur independen bukan berarti anti-partai. Ia juga akan tetap berupaya mendaftarkan diri ke partai politik yang sudah membuka pendaftaran, seperti Partai Demokrat dan partai lainnya. Disinggung mengenai siapa wakilnya kelak, Muda bilang semua masih dalam proses. Namun ia berharap dapat wakil yang rendah hati, responsif dan memiliki komunikasi yang baik. Duris Pardede, Kompas TV, Pontianang, Kalimantan Barat.